Intro Mengejutkan Mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan manga One Piece chapter 1057 kali ini Banyak hal-hal yang mengejutkan yang terjadi di chapter kali ini Dimana kita melihat Yamato yang tidak jadi bergabung dengan Bajak Laut Mugiwara Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Hiyori Dan terakhir, akhir dari Arsh Wanokudi Baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut berlayar Ea, One Piece chapter 1057 Diberi judul kesimpulan Judul ini merujuk bahwa di chapter ini Arsh Wanokuni berakhir Cerita kali ini Dimulai dengan cover story lanjutan Germa Double Seek Tamashya Tanpa Emosi Volume ke-16 dengan judul Serangan Beracun Kaisar Kita bisa melihat pertarungan Germa Double Seek Melawan komandan manis Big Mom Charlotte Katakuri dan Charlotte Oven Kita bisa menyaksikan Katakuri menggunakan serangan mematikan miliknya Yang bernama Chikara Mochi Yang dilancarkan ke Germa Double Seek Dengan membabi buta dan di saat bersamaan Kita bisa melihat Kaisar Klon melancarkan serangan gas beracun miliknya Untuk menyelamatkan Germa Double Seek dari hadapan Katakuri dan juga Oven Menarik menunggu bersama Apa yang akan terjadi selanjutnya Baik Masuk ke cerita chapter kali ini Dimulai di Auditorium Ibu Kota Bunga Yang mana kita bisa menyaksikan puluhan warga Wanokuni Duduk mendengarkan cerita dari seorang guru Yang menceritakan kisah kehormatan dari pengikut setia Kozuki Oden Yaitu para sarung pedang merah Atau yang disebut dengan Akazaya Nine Atau Red Skabal Yang berpetualang untuk membangkitkan nama dari klan Kozuki Supaya bersinar kembali setelah 20 tahun lamanya Sejak kematian Kozuki Oden Dan kita melihat warga Ibu Kota Bunga Bersorak meriah dengan menyebut nama Akazaya Pahlawan baru negeri Wanokuni Berpindah ke hutan Dekat pelabuhan Tokage di Udon Di momen ini kita bisa melihat Udon sekarang benar-benar sudah menjadi hutan belantara Berkat kemampuan dari Admiral Green Bull Ketika datang ke Wanokuni Ini berbanding terbalik ketika Udon masih dikuasai oleh pemerintahan Kaido Kita juga bisa melihat Kozuki Momonosuke Berlari menggunakan bentuk naganya Yang diatasnya terdapat Yamato dan juga Kinemo Hal mengejutkan terjadi Yang membuat sebagian besar fans di seluruh dunia merasa patah hati Karena mendengarkan Yamato Yang tidak jadi ikut berlayar bersama dengan Luffy dan kawan-kawan Yamato lebih memilih bertahan di negeri Wanokuni Ketimbang ikut bersama Luffy Yamato mengatakan dia ingin memulai petualangannya Dengan berjalan ke seluruh Wanokuni Seperti yang dilakukan Oden Hingga akhirnya dia bertemu dengan para Agazaya Hal ini dipilih dan dilakukan Yamato Sebelum dia benar-benar pergi ke laut Seperti yang dilakukan Kozuki Oden Dan kita melihat Momonosuke dan Kinemon Tidak percaya dengan keputusan yang telah diambil oleh Yamato Berpindah ke Kozuki Momonosuke Momonosuke bertanya-tanya kepada dirinya Kenapa Luffy memperlakukan seperti itu Tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya Dan kita melihat flashback Momonosuke ketika pertama kali bertemu Kaido Kita juga bisa melihat flashback Luffy dan Momo Ketika pertama kali bertemu Dan melihat semua perjalanan yang dilalui oleh Momonosuke bersama dengan Luffy Momonosuke sangat marah dengan apa yang dilakukan Luffy Dia berpikir tindakan yang dilakukan oleh Luffy ini sangat menghina dirinya Berpindah ke pelabuhan Tokage Kita melihat Lao, Luffy, Kid bersiap-siap untuk berlayar di lautan lepas Dan di momen ini kita menyaksikan akhir dari aliansi Lao bersama Luffy Yang terbentuk pada chapter 667 dan berakhir pada chapter 1057 Ini merupakan aliansi paling sukses di serial One Piece Dengan aliansi tersebut Mereka sudah mengalahkan ilmuwan gila Kesar Klon di Fang Hazard Mengalahkan keluarga Don Quixote Doflamingo di Dressrosa Dan terakhir mereka mengalahkan aliansi terkuat Yonko Big Mom dan Yonko Kaido Di Arch Wanokuni Kembali ke cerita Kita juga melihat Roronoa Zoro Nami, Sanji, Soul King Brook dan Chopper terkejut Dengan kedatangan Momonosuke, Yamato dan juga Kinemon Di pelabuhan Tokage Kita bisa melihat Momonosuke dan Yamato menerjang ke arah Luffy Dengan ekspresi yang sangat marah Tapi siapa sangka Ternyata kita melihat Momonosuke menangis haru Karena kepergian Luffy Momonosuke meminta Luffy jangan pergi dari negeri Wanokuni Ini adalah momen sedih bagi saya mengingat mereka sudah lama bersama Kita juga bisa melihat semua kru dari kelompok bajak laut topik jerami Di panel tersebut Yang ikut melihat Momonosuke menangis haru Dan kita juga menyaksikan Kinemon Franky dan Nami juga ikut menangis Melihat apa yang terjadi pada Momonosuke Luffy berkata kepada Momonosuke Kau itu kecil, lemah, bodoh Tapi aku menganggapmu sebagai adikku Di saat bersamaan kita melihat Luffy memberikan bendera bajak laut miliknya Kepada Momonosuke dan berkata Saat kau dalam kesulitan Lihat itu dan ingat lagi petualanganmu Tempatkan itu suatu tempat di negeri Wanokuni Jika ada masalah yang datang Tunjukkan saja bendera itu kepada mereka Itu akan memberitahu mereka Kalau mencari masalah denganmu Itu sama halnya dengan mencari masalah dengan kami Wih, mantap Mencari masalah dengan Kozuki Momonosuke Berarti mencari masalah dengan seorang adik Dari seorang Yonko Monkey Luffy Kembali ke cerita Di saat Luffy berkata hal yang penting kepada Momonosuke Kita bisa melihat Luffy berpidato dengan sangat lantang Sebagai seorang kapten Dan kita melihat Luffy yang menganggap Momonosuke Yamato dan Kinemon adalah bagian darinya Dan pada akhirnya kita melihat Perpisahan Luffy dan kru Dengan Kozuki Momonosuke Kinemon dan juga Yamato Dan kita juga menyaksikan Janji Kozuki Momonosuke Yang akan melampaui Kozuki Oden Sebelum berlanjut Sedikit membahas mengenai Momonosuke Yang mendapat bendera kelompok bajak laut topi jerami Secara tidak langsung Wano Kuni adalah negeri kedua Yang berada di bawah kekuasaan bajak laut Mugiwara Atau Yonko Dari Mugiwara no Luffy Setelah Fishman Island Yang menarik disini Kedua daerah kekuasaan Luffy tersebut Memiliki senjata kuno mereka masing-masing Yaitu Poseidon dan Pluton Ini menjadikan Luffy Sebagai Yonko Paling berbahaya keberadaannya pada saat ini Kembali ke cerita Kita melihat bajak laut hati Dan bajak laut Mugiwara no Luffy Siap-siap turun melewati pelabuhan Akumai Tapi di saat bersamaan Eustace Captain Kit Memprovokasi Luffy dan Lau Yang mengatakan kalau Luffy dan Lau adalah pecundang Yang selalu mencari jalan yang aman Dan di panel tersebut Kita melihat Luffy dan Lau emosi Mendengar kata-kata yang dilontarkan Oleh Eustace Captain Kit Dan pada akhirnya Mereka bertiga sama-sama terjun dari Wano Kuni Atau tepatnya terjun dari air terjun Leo Di saat yang bersamaan Ketika tiga bajak laut tersebut terjun di Wano Kuni Kita menyaksikan Narator berbicara kepada mereka Kekuatan dari pasukan yang direkrut oleh Momonosuke dan Kinemon Membuat mereka mirip dengan Raja Kebijaksanaan Kekuatan mereka seperti terjangan tsunami Yang menghancurkan semua yang ada di hadapannya Bahkan Kaido, si Raja Naga, dan Raksasa Oiran Tidak mampu menahan mereka Surga pun terbelah diiringi dengan suara gemuruh Yang terdengar dari langit Ini menandakan kalau trio Kit Lau Luffy Akan bersatu kembali Berpindah ke Auditorium Ibu Kota Bunga Kita bisa menyaksikan seorang guru Masih berpidato tentang bagaimana Hiyori Putri Kozuki Oden Membalaskan dendam selama 20 tahun Penderitaan yang dia alami Dan penderitaan yang dialami negeri Wano Kuni Dan di saat yang bersamaan Kita juga melihat warga-warga yang menunggu momen Dimana Hiyori mengatakan Kurozumi berarti arang Mereka terlahir untuk terbakar Dan kita menyaksikan Pidato terus berlanjut dengan iringan musik Samisen Tentang berakhirnya pengorbanan semua orang Dan kisah ini berakhir Kita menyaksikan sekali lagi Narator berbicara Tentang akhir dari kisah tentang samurai negeri ini Dimana kita bisa melihat Sogun Kozuki Momonosuke Dan juga dengan para pengikut setianya duduk bersama-sama Dan kita juga menyaksikan Yamato Dan Shinobu adalah orang yang menggantikan posisi dari Asura Doji Dan juga Izo Jadi Sembilan sarung pedang merah Akazaya 9 yang baru adalah Inuarashi Nekomamushi Kinemon Denjiro Kawamatsu Raizo Okiku Shinobu Shinobu Dan yang terakhir Yamato Kembali ke cerita Dan seiring narator berbicara Kita bisa melihat Yamato Momo dan Kinemon Bersiap-siap untuk memasangkan bendera Dari kelompok bacak laut topi jerami Kelompok yang dipimpin oleh monkey di Luffy Yang diberikan kepada mereka Pada saat itu pula kita menyaksikan Telah selesainya Arsh Wano Kuni Dan di panel terakhir Kita bisa melihat tirai Arsh ketiga ditutup Sebelum berpisah Sedikit membahas tentang Akhir dari Arsh Wano Kuni Arsh Wano Kuni Masih banyak meninggalkan Misteri-misteri Dan plot cerita Yang belum diselesaikan Bagiku secara pribadi Leo Sangat disayangkan Oda Sensei Tidak menyelesaikan plot cerita Bagi Roronoa Zoro Selama Wano Kuni Padahal ini adalah Momen yang sangat pas Bagi pengembangan Karakter Roronoa Zoro Aku berharap Kedepannya kita bisa mendapatkan Semua jawaban Dari semua misteri Dan plot cerita Yang ditinggalkan Oda Sensei Pulau baru Semangat baru Kita akan menyaksikan Petualangan monkey di Luffy Dan kawan-kawan Di Arsh selanjutnya Dan cerita berakhir Minggu depan tidak libu Mantap Baik Mungkin segitu dulu Yang bisa aku bagi Bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur Dengan apa yang aku buat Dalam kesempatan kali ini Terakhir Jika ada kesalahan Dalam pengucapan Atau hal yang menurut kalian Kurang pas Atau kurang tepat Marga anime Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.